SMKTI Bali Global Denpasar melepas 453 siswa siswi kelas 12 di Denpasar pagi tadi. Sebelumnya siswa siswi kelas 12 ini telah mengikuti ujian nasional berbasis komputer UNBK dengan baik dan lancar. 53 siswa ini berasal dari 5 jurusan yakni 62 orang dari jurusan teknik komputer jaringan, 142 siswa dari rekayasa perangkat lunak, 212 orang dari multimedia, dan 27 orang dari jurusan animasi. Untuk mencapai kelulusan 100%, pihak sekolah telah berusaha dengan maksimal mempersiapkan siswa untuk menghadapi UNBK. Sebelumnya telah dilakukan tahapan persiapan UN seperti pemantapan praktek kejuruan, ujian sekolah, dan ujian teori kejuruan. Dalam menghadapi ujian praktek kejuruan, verifikasi soal melibatkan lembaga sertifikasi profesi STIKOM Bali dan FIAK Dunia Industri. Khusus untuk jurusan teknik komputer jaringan, TKJ, dan rekayasa perangkat lunak RPL, diuji oleh SNET. Jurusan multimedia diuji oleh Exit Studio, dan jurusan animasi diuji langsung oleh SMK 5 Yogyakarta. Kepala Sekolah SMK TI Bali Global Denpasar, Gusti Mademurjana mengatakan, pelepasan ini merupakan penghargaan atas perjuangan siswa-siswi selama di bangku SMK. FIAK sekolah juga senantiasa meningkatkan berbagai sarana-prasarana sekolah, termasuk SDM, untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif di era global ini. SMK TI Bali Global berkomitmen mencetak lulusan berkualitas dan menjadi sekolah IT terbaik di Bali. SMK TI Bali Global telah meraih akreditasi A dan didukung oleh 90 dunia industri untuk menyalurkan siswa magang. SMK merupakan sekolah kejuruan, kami dari sekolah kejuruan salah satu sekolah teknologi informatika atau komputer, ini menyiapkan tenaga kerja terampil ke depan dalam rangka menghadapi dunia globalisasi dan dunia masyarakat ekonomi ASEAN. Tidaknya perusahaan meminta tenaga, selain itu dia minta untuk bekerjasama untuk magangnya. Nah, memang saat ini ada beberapa perusahaan sudah menuju ke sekolah SMK TI Bali Global, memohon kepada anak-anak terutama di jaringan. Ya, TKJ ini banyak sudah memohon untuk di dunia kerja. Ini yang saya harapkan ke depan bagi anak-anak. Sementara itu, pembina yayasan Widya Dharma Santi, yayasan yang menawangi SMK TI Bali Global Prof. Made Bandem, siap mendukung berbagai keperluan sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan, untuk mencapai sekolah IT terbaik di Bali. Pada pelempasan ini diserahkan piala bagi juara umum di masing-masing keahlian. Untuk kompetensi keahlian TKJ, juara 1 dirai oleh Kadek Dwi Pratama, kompetensi keahlian jurusan RPL juara pertama diperoleh Putu Adi Parwata, juara 1 kompetensi multimedia dirai Yudi Pratama, dan kompetensi animasi juara pertama dirai Putu Cening Semila Harum. Lulusan tahun ini merupakan angkatan ke-8. Tahun ini, SMK TI Bali Global memiliki jurusan baru, yakni Desain Komunikasi Visual DKV. Ria Sabali TV